Pemirsa rombongan pertama jemaah umroh di masa pandemi COVID-19 tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dari 270 jemaah yang berangkat, ada 13 orang yang dinyatakan positif dan masih menjalani isolasi di Arab Saudi. Sedangkan jemaah yang diperbolehkan pulang harus menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Senyum mereka terpancar dari 256 jemaah umroh saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Mereka merupakan gelombang pertama jemaah umroh asal Indonesia yang diizinkan pemerintah Arab Saudi untuk menjalankan ibadah umroh pada masa pandemi COVID-19. Setibanya di pintu kedatangan, ratusan jemaah tersebut langsung menjalani pemeriksaan kesehatan. Mulai dari mengisi kartu kesehatan, pemeriksaan suh tubuh, oksiometer oksigen, hingga melampirkan hasil kesehatan PCR negatif dari negara Arab Saudi yang menyatakan bebas dari COVID-19. Setelah diperbolehkan pulang, saat sampai di rumah, para jemaah diminta untuk melakukan isolasi mandiri. Hari ini adalah jemaah yang sudah clear and clean ya statusnya. Jadi mereka sudah di PCR, sudah di swab, dan hasilnya negatif. Karena kami sudah membawa hasil tes PCR yang negatif dari Saudi, maka kami tidak harus karantina di sini. Jadi kami diwajibkan untuk karantina di rumah namun lima tiga hari. Namun, dari 270 jemaah yang berangkat, hanya 256 orang yang tiba di tanah air. Sisanya masih menjalani isolasi di Arab Saudi karena tes swab menunjukkan hasil positif COVID-19. Dari Tangerang, Banten, khas Nugara, INews, melaporkan.